Hai 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 Nats family, apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Saat ini aku sedang berada di Jalan Surabaya, tempat toko-toko menjual barang antik. Saat ini aku sedang menamani adik sekukuku yang sedang hunting barang-barang antik yang ada di Jalan Surabaya. Nah, kalau menurut pembicaraanku tadi dengan bapak-bapak yang menjual barang-barang antik di Jalan Surabaya ini, saat ini apalagi di masa-masa pandemi ini, keadaannya sangat sepi, jarang orang yang membeli. Karena masa-masa pandemi beda pada saat zaman-jaman Pak Harto dulu, waktu zaman Pak Harto, ini Jalan Surabaya ini dijadikan salah satu objek wisata yang harus disinggahi oleh wisatawan Nusantara maupun manca negara. Nah, dulu sampai-sampai yang bisa berhenti ke Jalan Surabaya ini bisa-bisa sampai-sampai lima bus orang berhenti. Para wisatawan yang akan belanja dan akan membawa sepunyar-sepunyar yang cantik kembali ke negaranya. Nah, beginilah keadaan saat ini Jalan Surabaya ini dari kumpung ini sampai ke kumpung sana, keadaannya memang agak-agak sepi dan konsepnya mungkin sudah berkurang ya dibanding dengan masa-masa dulu ya. Nah, inilah anak family saat ini aku sedang berada di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. It's a full blessings day. Semua hari adalah hari-hari yang penuh dengan berkat. Nah, saat ini kita akan memulai pencarian kita. Untuk adik bubuku semangat untuk mencari apa yang sedang dicari khususnya Gucci-Gucci Antik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Pak, ini lemari-lemari gini peninggalan-peninggalan dari zaman kapan sih, Pak? Ini tahun-tahun tujuh puluhan ya? Iya, ini jatis. Asli? Asli juga. Ini lukisan-lukisan, Bapak yang lukis atau gimana? Iya, ini dari tuan-tuan. Dengan bapak siapa, maaf, Pak? Pak Tanjung. Pak Tanjung? Sudah lama, Pak, jualan di sini? Dari tahun 79. 79 ya, Pak ya? Pak Tanjung nih, Pak Tanjung. Dari tahun 79, eh dari tahun 70-an udah berjualan di daerah Jalan Surabaya ya, Pak Tanjung ya? Pak, sekarang rame nggak sih, Pak? Ya, kurang lah, pandemi kan. Berkurang ya, Pak ya? Ya, karena kalau ditulis kan nggak ada masuk. Iya ya? Aku baca itu artikel tadi waktu jaman Pak Harto yang rame katanya. Sampai bisa 55 bus berhenti di sini, wisatawan ya? Ya, mancanegara bahkan ya? Iya. Kenapa Pak sepi, Pak? Ya, kan pandemi kita kan? Pandemi? Ah, tapi kayaknya bukan 2-3 tahun terakhirlah, sepi. Ya, nggak, maksudnya pas pandemi ini langsung drop lagi ya? Tapi pangsa pasar masih ada. Bapak jualan online juga nggak? Atau hanya di sini memang, buka topok? Tahun-tahun ada yang online. Tahun-tahun ada yang online ya? Nah, kita suka belum. Kalau bapak belum ya? Iya, apa ya? Semoga laris manis ya Pak ya, nggak sepi-sepi ya. Semoga tambah maju, tambah rame tokonya. Bang Anto ada lama jualan barang antik di Jalan Surabaya ini Bang? Iya, tahun 2000. Oh, baru lah ya Bang ya? Tahun-tahun lebih 20 tahun. 21 tahun kurang lebih ya Bang ya? Pengalaman suka-dukanya gimana nih Bang? Banyak yang laris manis nggak? Iya, waktu pertama ya laris kayak COVID ini agak sepi. Berarti 2-3 tahun terakhir sepi ya? Covid. Cuma turis-turis ya, nggak ada di sini lagi. Mancanegara, domestik, udah jarang. Abang jualan online juga? Atau khusus di toko ini? Oh, ini ada juga kalau ada jualan yang cari saya masukin, masukin. Oh, gitu. Berarti Bang Anto belum inilah ya, belum ngerasain jualan di jamannya Pak Harto ya? Ada. Itu dulu pernah. Oh, pernah? Tahun September pernah sini juga dulu. Rame ya pada saat itu katanya? Rame, kalau di manusia itu enak. Katanya sampai 55 bus turun ke sini turis ya? Ini kayak dulu jual kacang goreng. Cang goreng ya? Dapat sekarang, besok datang lagi, dapat lagi. Kalau sekarang sehari bisa laku berapa, Bang? Tentu, nggak tentu. Nggak tentu ya? Omset juga nggak tentu? Iya, kan, tahun baru, ini mau imlek. Oh, gitu. Tapi ada aja ya, Bang, yang nyari ya? Iya, kalau ada kolekta- kolekta yang cari, ada juga. Ini, Abang, tokonya ada milik sendiri? Akan milik baru beli. Oh, baru beli? Hmm, luar biasa lah, Bang. Mahal dong, Bang. Iya, nggak. Mahal daerah sini ya, Bang, ya? Tapi ini kali ya? Kan bangunan milik Abang, tanan milik DKI ya? Oh, iya, iya, iya. Oke lah, Bang. Toko apa, Bang, ini namanya, Bang? Toko Antik aja, 179 aja. Oh, di sini nomor ya? Bukan nama ya? Nggak, nomor. Oh, gitu. Bang Anto, semoga banyak yang laku ya, Bang, ya. Laris manis ya, Bang, ya. Amin, Bang. Yang kuningnya mau, mbak? Iya, mau kuning. Nah, Nuts Family, ini namanya Bang Anto, salah satu penjual barang antik di tempat ini. Dia menjual guci-guci, siapa tahu ada yang tertarik. Datang ya, beli di tempatnya Bang Anto ya, Nuts Family ya. Ini namanya Nyonyawer. Apa? Nyonyawer. Oh, guci-nyonyawer? Iya. Ini peninggalan zaman apa nih, Bang Anto? Kalau nyonyawer, tahun 60-an. Oh, 60-an. Ini namanya guci nyonyawer keluaran tahun 60-an. Diukur dulu ya, diameternya ya. Cek dong, ya tadi bagus. Uuc possa soçe'dan dan asli amerikana, ini namanya kuruhu. Uuu. Uuuu. 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 Ug gustaría New GPU. Uuuu. Uuuu. selamat menikmati 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 selamat menikmati